Oke teman-teman sekalian kadang-kadang saya lebih memilih membuat sebuah konten artikel ataupun sebuah blog dengan menggunakan sebuah HP Kenapa? Di samping daya tahan baterainya lama, handphone juga bisa kita bawa kemana-mana Namun untuk proses pengetikan cepat, pengetikan dengan menggunakan sebuluh cari ini agak sedikit terkendala Sehingga tentu lebih cepat membuat sebuah artikel ataupun konten blog dengan menggunakan sebuah laptop ataupun dengan menggunakan keyboard eksternal Nah di video kali ini kita akan coba menghubungkan sebuah Android, Android apapun tipenya dengan sebuah keyboard eksternal dan juga mouse Nah nanti kita akan coba hubungkan, ini kebetulan saya memiliki sebuah keyboard mekanikal, ini merek Rexus Ini saya beli sekitar 200 lebih kalau tidak salah, hampir dekat ke 300 Dan ini akan coba kita pasangkan ke sebuah HP Android Kebetulan saya disini pakai HP Oppo A5 2020 Kemudian nanti kita juga akan coba hubungkan Android tersebut dengan sebuah mouse Sehingga nanti kita bisa mengetik dengan cepat dan menggerakkan dengan sebuah mouse Nah bagaimana caranya? Yuk simak terus video berikut ini Oke langkah pertama yang perlu kalian siapkan tentunya mouse-nya yang akan kita hubungkan dari HP Android dengan menggunakan sebuah mouse Kemudian keyboard eksternalnya, untuk keyboardnya ini tipe apa saja boleh ya Ini kebetulan saya menggunakan tipe yang seperti ini, mechanical merek Rexus Kemudian kita butuh ini sambungan USB, jadi kalau output dari sebuah OTG itu kan cuma satu Nah sedangkan kita akan menggunakan dua port USB untuk mouse dan untuk keyboardnya Kemudian kita membutuhkan satu perangkat OTG seperti ini Sesuaikan dengan konektor di HP kalian ya Kalau kalian menggunakan micro USB bisa Kalau menggunakan type C, ini kebetulan saya pakai yang type C-nya Nah kalian bisa hubungkan terlebih dahulu atau kalian bisa setting terlebih dahulu Ini tergantung kalian, ini boleh, bebas ya Ini saya coba hubungkan dulu, nanti kita copot juga bisa Yang paling penting ini kalian pergi ke menu setting atau pengaturan Kemudian pilih pada pengaturan tambahan Nah pada bagian bawah ini ada koneksi OTG Nah kalian aktifkan terlebih dahulu Untuk HP tipe Android yang sekarang ini saya rasa sudah support untuk koneksi OTG Nah ini saya lepas kembali untuk OTG-nya Nah kita coba pasang kembali Yang penting pengaturan dari koneksi OTG tadi sudah kalian aktifkan Kemudian kita hubungkan koneksi OTG-nya Ya konektornya seperti ini Nah jika sudah kalian hubungkan dan sudah kalian aktifkan seperti tadi Di pengaturan, kemudian pengaturan tambahan Kemudian koneksi OTG, kalian pastikan itu sudah aktif Kemudian kalian sambungkan outputnya itu dengan sambungan USB Nah ini kita sambungkan supaya lebih panjang dan memiliki banyak konektor USB-nya Karena kalau untuk OTG saja itu cuma satu Jadi kita perlu sambungan USB sehingga nanti kita bisa hubungkan Nah ini langkah yang ketiga kita hubungkan mouse-nya dengan sambungan USB-nya Nah ini sudah aktif dan dimonitor pada bagian HP itu sudah muncul tanda panah Ini artinya sudah bisa kita gunakan ya Dan ini kita putar-putar pun mouse-nya juga sudah aktif Itu bisa kita gunakan untuk mengklik dan lain sebagainya Kemudian langkah yang terakhir ini kita hubungkan keyboard-nya Nah ini sudah aktif keyboard-nya Tandanya aktif itu lampu pada bagian keyboard itu sudah menyala Ini mohon maaf agak sedikit longgar Nah kita aktifkan Nah ini sudah aktif bagian keyboard-nya Lampunya juga sudah aktif Mouse-nya juga sudah aktif Nah ini kita bisa gunakan untuk proses pengetikan cepat Nah disini kita sudah berhasil menghubungkan Android dengan mouse dan juga keyboard eksternal Nah langkah selanjutnya kita akan coba menggunakan dua perangkat ini Kita akan coba mengetik dengan menggunakan keyboard ini Nah ini bisa bekerja dan bisa berfungsi sebagaimana mestinya Sebetulnya untuk HP ini sudah mewakili pengerjaan dengan menggunakan laptop ya Jadi kalian bisa menggunakan Microsoft Office Baik itu Excel, Word, PowerPoint Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang lain yang hanya membutuhkan proses pengetikan saja Nah ini saya rasa sudah cukup Dan ini bisa jadi alternatif ketika listrik di rumah kalian sering mati mungkin ya Karena handphone daya tahan baterainya itu kan berkisar antara 4 sampai 5 jam Kalau hanya khusus untuk mengetik seperti ini Sedangkan kalau laptop rata-rata di atas 2 jam ke bawah itu sudah harus di charge Makanya kita bisa menggunakan alternatif cara ini ketika listrik di rumah kalian sering mati Nah ini semuanya bisa bekerja dengan normal Mouse pun bisa bekerja Kemudian keyboard pun juga bisa digunakan Bagaimana caranya? Cukup mudah bukan? Oke demikian cara menghubungkan keyboard mekanikal dan mouse eksternal pada sebuah handphone Android Selamat mencoba dan semoga sukses Sub indo by broth3rmax